Disini diberikan suatu limas berbentuk segi 6 beraturan dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi pada sisi tegaknya 16 cm. Diminta untuk menentukan luas alas limasnya karena alasnya berbentuk segi 6 dan rumus untuk luas segi 6 beraturan adalah 6 dikali luas segi 3 sama sisi. Karena segi 6 beraturan memiliki 6 buah segi 3 sama sisi. Jadi ini menjadi sama dengan 3 per 2 A kuadrat akar 3 dimana A itu adalah sisi dari alasnya. Dalam hal ini adalah 10 kita masukkan jadi 3 per 2 dikali 10 pangkat 2 akar 3. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 2 100 100 bagi 2 adalah 50 50 kali 3 150 akar 3 satuannya cm persegi. Maka untuk menentukan luas permukaan limas itu kita rumuskan luas alas ditambah dengan 6 kali luas sisi tegaknya. Karena untuk segi 6 berarti sisi tegaknya ada 6. Untuk sisi tegaknya ini berarti alasnya ini adalah 10 dan diberikan bahwa tinggi dari sisi tegaknya adalah 16. Sehingga kita tuliskan luas alasnya ini adalah 150 akar 3 ditambah 6 dikali luas sisi tegaknya berarti alas kali tinggi bagi 2 atau setengah dikali dengan alasnya disini adalah 10 dikali dengan tingginya adalah 16. Berarti disini kita akan sederhanakan kita coret ini coret 3 3 kali 16 berarti 48 dikali 10 berarti 480. Maka luas permukaannya adalah 150 akar 3 ditambah 480 cm persegi. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.